Kita semua yang ada di forum ini dan beliau hingga saat ini juga tidak henti-hentinya untuk membagi apa yang dimiliki oleh beliau dengan harapan kita semua bisa mengambil setitik harapan. Jadi apapun dari apa yang disampaikan oleh Profit One dan tentu saja itu untuk buatan kita semua. Pada malam hari ini Profit One secara khusus akan berbicara bagaimana riset yang seperti kita bicarakan yang lalu kemudian itu disampingkan dengan jurnal. Jadi yang lalu, minggu lalu Profit One secara cukup lengkap, cukup komprehensif mengenai bagaimana kita melakukan penelitian termasuk merupakan itu dan pada aspek mana yang kita mulai dapat penelitian. Pada malam hari ini Profit One secara khusus akan bagaimana membawa itu ke dalam sebuah wadah yang disebut dengan jurnal yang tentu saja banyak di antara kita dan teman-teman yang lain itu mengalami kesulitan pada titik ini. Ada riset akan tetapi sebut bagaimana menyambungkannya dengan jurnal. Jadi pada malam hari ini kita fokus pada hal itu. Dan kami undang kembang, saya panggilnya Abang Mustami Kabupakar dari Banda Aceh untuk memimpin jalannya diskusi, jalannya kuliah pada malam hari. Seperti minggu lalu, alokasi waktu kita jadwalkan kurang lebih satu jam dan insya Allah kalau memang ada hal-hal yang penting, yang sangat urgen, bisa ditanyakan langsung kepada Profit One, jika tidak ada laku, kita menghubungi kami secara personal atau disuruh diri. Silakan Abang Mustami dari Banda Aceh untuk memimpin jalannya diskusi. Saya ingatkan sekali lagi minggu lalu, moderator kita dari Papua itu agak galak. Nah malam hari ini dari Banda Aceh yang enggak tahu apa, agak galak apa kurang galak. Dan teman-teman, silakan bisa juga menyaksikan live streaming di Youtube, karena ini sudah terkonek dengan Youtube, jadi teman-teman juga bisa melihat di IA Scholar Channel. Silakan dilihat di situ, dan ini kita sudah juga sambungkan secara live. Jadi teman-teman yang tidak sempat bergabung pada malam hari ini, itu bisa menyaksikan di IA Scholar Channel di Youtube. Silakan Abang Mustami untuk memimpin diskusi ini, jangan galak-galak, jangan seperti Papua ya. Silakan Abang. Selamat malam untuk kita semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelumnya, sebelum kita mulai, supaya diskusi kita lebih enak, dan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita nanti memang menjadi, kita konsumsi semua, suara-suara berisik dari mikrofon kita, kita tolong untuk di mute dulu semuanya, kita lebih fokus, saya akan dengar nanti memang betul-betul suara narasumber kita, Tuan Guru kita, Profesor Irwan. Saya terbatu dengan Mas Teb, yang sudah mengantarkan, saya tidak perlu mengantarkan lagi apa yang kita bicarakan minggu yang lalu, tapi sudah diantarkan, sehingga malam ini kita akan langsung fokus, melanjutkan seri kedua, edisi dua dari pengajian akademik kita, yang menurut Prof. Irwan, akan kita lakukan setiap malam minggu. Kalau mengenai minggu lalu memang moderator kita adalah Prof. Adi Yamin, dari Papua, Timur. Malam ini saya diminta percayakan dari ujung barat, Pulau Sumatera, barat Indonesia untuk ini, soal galak atau tidak, masa set itu tergantung dari rasa kopi. Tadi rupanya rasa kopinya enak, jadi tidak akan galak saja, insya Allah. Baik, saya pikir yang akan fokus indera dengar kita malam ini bukanlah apa yang saya sampaikan, tapi apa yang akan saya sampaikan oleh Prof. Irwan, mengenai malam ini, topik yang disajikan adalah benar meneliti gemar menulis. Jam di saya sekarang ini 19.41, waktu Indonesia Barat. 19.41, jadi kalau memang diskus ini, kita ini totalnya satu jam, jadi tinggal waktu sedikit lagi kita, tidak sampai satu jam lagi. Nah itu saya pikir tanpa memperpanjang muka adimah lagi, jangan nanti menyaingi muka adimahnya Ibn Khaldun. Mari kita dengarkan materi malam ini yang disampaikan oleh guru kita, Prof. Dr. Ruan Abdullah. Dan nanti bagi teman-teman, silakan gunakan media yang itu chat itu untuk menulis, berkomentar. Nanti kita lihat situasi, kalau memungkinkan kita akan bertanya langsung, kita bertanya langsung, kalau tidak memungkinkan mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bacakan. Saya kira demikian saja pengantaran dari saya dulu, berikutnya kita waktu untuk mengantarkan diskusi, sepenuhnya kita berikan kepada guru kita, Prof. Ruan. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bang Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Alhamdulillah, semua anggota kita, ya skolor ini, ya sehat walafiat, ya dimanapun kita berada dari Papua sampai Aceh, itu dalam keadaan sehat, tetap kita jaga kesehatan dan tetap semangat, walaupun kita dalam situasi wabah yang harus lockdown, harus stay at home, tapi stay healthy dan stay semangat. Semangat itu jangan mundur, jangan pantang menyerah untuk sesuatu yang harus terus kita lakukan. Nah, pada malam hari ini saya meneruskan diskusi minggu yang lalu, karena pada minggu yang lalu kita masih membicarakan apa itu research, bagaimana menemukan tema-tema yang strategis untuk research, ruang-ruang, baik menyangkut objek-objek kajian dalam research itu apa saja, tapi juga sedikit tentang perspektif. Jadi minggu yang lalu kita menunjukkan pilihan-pilihan perspektif yang menjadi dasar research, terutama ketika research itu harus kita bedakan antara objek material dan objek formal. Nah, pada malam hari ini saya teruskan ngaji kita, ya scholar lecture seri yang kedua ini, pada hubungan antara research dan menulis. jadi persimpangannya di mana nanti kita berkuat, supaya persimpangan itu bisa ketemu sehingga bisa melahirkan tulisan-tulisan jurnal. jadi ending dari lecture kita ini semuanya adalah untuk menciptakan ruang bersama bagi kita, untuk memudahkan kita menulis, memudahkan kita berkarya. Nah, jadi di halaman depan dari slide yang saya siapkan, bisa di-share, di situ dengan sengaja saya mengambil judul Benar Meneliti, Gemar Menulis. Jadi dalam slide itu ada istilah Benar Meneliti, Gemar Menulis. Nah, apa yang saya maksudkan dengan Benar Meneliti, Gemar Menulis? Jadi, untuk bisa kita menulis dengan baik. Jadi menulis itu dengan harian, jadi happy. Menulis itu sesuatu yang happy. Karena apa? Kita mau mengkomunikasikan ide-ide yang kita punya kepada orang lain melalui tulisan. Nah, tapi kita nggak bisa menuliskan dengan baik ide-ide itu kalau menelitinya tidak benar. Jadi, ini belum di-share ya slide-nya. Jadi, peserta belum mendapatkan slide-nya. Share ya. Jadi, meneliti itu harus benar. Harus benar cara kita meneliti bagaimana cara kita meneliti itu harus benar. Nah, jadi benar meneliti inilah yang perlu kita bicarakan. Nah, jadi saya ambil pepatah Minang. Di situ Anda bisa lihat Hidup Baraka Terus ada juga Bau Ku Joe Bajang Ku. Jadi, maksudnya hidup itu harus berakal. Berakal, tapi juga terukur dan berjangka. Ini patah Minang ini luar biasa. Nanti kalau mau lebih dalam lagi filosofinya bisa ditanya pada Demina di situ bang ini ya, Armen atau jadi kita lihat jadi dalam pepatah Minang itu Alun Rabah lah ke ujung Alun Pai lah Babale Alun Dibali lah Bajua Alun Dimakan lah Teraso Jadi, jadi kita ini sebagai peneliti itu harus sensitif. Coba bayangan belum dimakan sudah terasa belum dibeli sudah dijual belum pergi sudah balik ini pasti filosofinya dalam sekali saya nggak usah kupas malam ini karena itu nanti bisa jadi artikel skopus tersendiri jadi saya teruskan aja ke prinsip-prinsip pada slide berikutnya jadi menulis itu itu didasarkan ada landasan-landasan menulis yang harus kita luruskan dulu harus kita luruskan kenapa perlu diluruskan karena ini menurut saya kunci kenapa selama ini kita kesulitan menulis jadi sudah bikin penelitian sudah punya laporan bahkan sudah punya disertasi disertasi 500 lembar udah punya tapi kenapa kita tidak bisa menulis jadi ini karena yang pertama karena ada kesalahan kesalahan itu menulis itu harusnya dimulai dari riset yang benar secara akademik jadi maksudnya kalau datanya tidak berkualitas risetnya tidak dikerjakan dengan benar maka tidak bisa menulis capek kita tulis tulisan jadi tapi ditolak oleh jurnal kenapa karena datanya karena datanya yang tidak pas jadi Bapak-Ibu sekalian sejauh bertahun-tahun saya membimbing teman-teman menulis pengalaman menulis dan membimbing teman-teman kita menulis itu kesulitan utamanya pada data jadi tolong betul-betul diperhatikan jadi mengambil data itu kadang-kadang datanya memang terlalu banyak tapi tidak bisa dipakai jadi tidak harus banyak data tapi data yang pas seperti yang memang diinginkan ini ini yang harus kita bahas secara sama jadi oleh karena itu juga pengalaman kalau dikembalikan dikembalikan tulisan jadi kalau tulisan itu dikembalikan oleh reviewer itu juga perlu saya buka rahasianya jadi misalnya saya ambil contoh ya jadi jarang sekali artikel yang kita kirim ke Skopus itu itu diminta merevisi bagian analisisnya bagian analisisnya tapi selalu yang diminta revisi itu itu adalah dua hal dua hal yang pertama yang pertama metodologi jadi metodenya jadi artinya secara akademik reviewer ini merasa tulisan ini belum convincing belum meyakinkan secara akademik nah yang kedua data jadi kurang data datanya bahkan tidak hadir tidak hadir bagaimana kita mau menghadirkan data ke dalam sebuah tulisan kalau datanya kita juga tidak jelas yang mana datanya misalnya itu karena apa karena risetnya tidak kita kerjakan dengan benar karena memang kita belum punya pengalaman juga misalnya membuat riset yang ketat dengan standar metodologi nah yang kedua yang kedua ini kesalahan yang apa karena tradisi menulis ya jadi Bapak Ibu harus sadar betul menulis jurnal ini bukan tradisi menulis buku seperti menulis disertasi dan sebagainya beda sekali beda sekali perbedaan yang paling mendasar adalah menulis jurnal itu itu harus dimulai dari menentukan jurnal nah jadi kenapa tulisan kita tidak laku-laku kita kirim sana ditolak kirim sana dibilang tidak pas kirim disini dibilang tidak cukup dan sebagainya itu karena apa karena kita sudah selesai menulis baru mencari jurnal kebetulan tidak ada jurnal yang disiapkan untuk tulisan kita tulisan kita yang harus kita siapkan untuk jurnal nah jadi maksudnya apa maksudnya sebelum kita memutuskan menulis jurnal kita cari dulu artikel yang sudah publish artinya kita cari dulu jurnalnya misalnya kita cari jurnal religions punya Chicago yang tidak ada S-nya kalau religions pakai S- itu punya MDPI itu Switzerland yang terbit setiap bulan religions itu terbitnya setiap bulan kalau Chicago tidak ya Chicago kalau saya tidak salah nah jadi kita temukan jurnal kontemporary Islam misalnya kita temukan kita buka artikelnya kita lihat wah ini ini pas sekali dengan bidang saya atau saya bisa membuat tulisan seperti ini kalau cuman seperti ini bisa lah saya bikin kira-kira nah baru kita mulai menulis nah lebih bagus lagi sebelum kita menulis proposal untuk LPPM sebelum kita mencari dana research kita udah punya jurnalnya dulu jadi udah milih jurnal udah ketemu jurnal bikinlah proposal LPPM bikin penelitian kembali dari penelitian lapangan untuk menulis menulis untuk jurnal yang memang sejak awal sudah kita menuliskan ini ini sangat mendasar ini percaya bahwa ini adalah strategi yang sangat jitu di dalam menulis jurnal nah jadi yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian jadi seringkali kita kalau menulis itu moralitasnya bukan untuk membagi pengetahuan jadi harusnya kan pengetahuan itu kita cari kita pelajari terus-menerus sampai melahirkan sesuatu nah sesuatu inilah yang kita bagi nah kita kadang-kadang apa instan kenapa instan karena kita menulis kalau mau naik pangkat jadi kita lihat begitu banyak jurnal pilihan jurnalnya jadi kita nulisnya kalau mau naik pangkat karena kalau udah mau naik pangkat menulis kita buru-buru gitu ya enggak menulis itu sesuatu yang kita lakukan terus seperti kita mengajar menulis mengajar menulis mengajar itu harus jadi kalau membuat makalah seminar powerpoint powerpoint kita buat ya sebenarnya kita menulis draft jadi kalau bapak ibu teman-teman bisa minta bahan sebagian tentu sudah dapat minta bahan dari Mas Adi Amin dari Papua atau Mas Parto itu bisa lihat powerpoint yang saya buat untuk apa itu sebenarnya adalah artikel skopus itu kerangka artikel skopus yang siap saya narasikan kemudian itu akan terbit nanti kita lihat kapan itu terbit nanti kita akan cerahkan nah baik jadi kalau udah disitu maka ada empat dasar disitu mari kita lihat empat dasar penelitian itu apa jadi pada slide berikutnya itu kita lihat ada empat dasar yang pertama penelitian itu sebenarnya mempertanyakan empat dasar jadi mempertanyakan dalam penertian kita menjawab satu masalah jangan salah satu masalah ini bukan disertasi ini bukan menulis 100 lembar ini mau menulis 20 halaman jadi kita hanya mau mempertanyakan kebenaran atau menjawab satu pertanyaan jadi satu masalah ini harus kita pegang karena kesulitan-kesulitan kita menulis dan susah sekali memperbaiki tulisan karena banyak sekali masalah yang mau dijawab sehingga tulisan itu lebih merupakan cari masalah bukan merupakan solusi atas masalah ini harus kita perhatikan yang kedua yang kedua dia harus merupakan pengujian jadi tulisan yang bagus itu atau penelitian yang bagus itu penelitian yang menguji sesuatu jadi gini penelitian advance itu tidak didasarkan atas ketidaktahuan tetidaktahuan tetapi didasarkan atas keragu-raguan jadi kita menguji apa betul apa betul Islam itu memang berkontribusi pada radikalisme apa betul bahwa karakter pendidikan masyarakat itu mempengaruhi sikap apa betul belajar dengan pola distance learning atau by technology itu prestasinya berbeda dengan belajar langsung pada teacher oriented curriculum atau teacher oriented learning nah ini ini pengujian pengujian atau menguji sebuah model jadi bukan lagi dalam tulisan kita itu tujuannya untuk mengetahui jadi lagi ya pada kaliber kita menerusi jurnal ini jangan ada kalimat peningkian ini untuk mengetahui enggak kita ini knowledgeable jadi kalau kita enggak tahu apa-apa baru mau mengetahui itu enggak enggak masuk jurnal itu nanti masuk skripsi bukan masuk jurnal ini harus dibedakan dibahasan itu penting sekali yang ketiga jadi menghasilkan jadi research penelitian itu menghasilkan data bukan pendapat jadi menghasilkan data jadi kalau pulang itu data buah data buah data jadi buah data bukan pendapat jadi kita bercerita ya itu data ya seorang yang menabrak tiang tenda kemudian jatuh dan tendanya menimpa seorang laki-laki ini kemudian dia meninggal pada saat dia meninggal sejumlah orang memberi komentar atas meninggalnya dia yang satu mengatakan bahwa dia sudah memang dipanggil saatnya dipanggil Tuhan tapi yang satu mengatakan tidak begitu itu kalau dia tidak menabrak tiang tenda itu maka dia tidak meninggal pada hari dan dua orang yang lain mengatakan mengatakan bahwa meninggalnya dia itu salah Tuhan rumah mengapa tenda yang dipasang di depan rumah tidak dilepas walaupun acara pengantin sudah selesai terjadi perdebatan di antara warga masyarakat itu dan dua orang mengatakan bahwa yang disalahkan itu adalah pemilih tenda mengapa setelah acara selesai tenda itu tidak dipongkar nah itu namanya data nggak ada saya di situ itu semua cerita dari situ jadi jangan mereka sedih sekali dan meninggal meninggalnya seseorang itu itu menyebabkan kesedihan dan kasihan keluarganya jadi harus dipedakan mana data ini penting sel ini dasar sel ini dalam riset yang saya bilang tadi benar meneliti yang terakhir adalah prosedur jadi pilihan objeknya benar sistem sampling memilih orang bagaimana harus harus sadari dari memilih objek memilih informan berapa orang atau responden sampai kepada teknik pengumpulan datanya itu di dalam jurnal terus kita ceritakan ceritakan detail sampai kepada jumlahnya itu jadi ada satu artikel yang akan terbit bulan depan yang kami tulis dengan Mas Hakim Mas Hase itu dikembalikan artikel itu poinnya semua bagus excellent sound bagus dipuji tulisan itu tapi satu aja satu aja di tanya bagaimana berapa yang diwawancarai siapa berapa orang bagaimana milih nah yang ini jadi coba kita lihat sebagian besar artikel yang dikembalikan itu dalam arti reviewer jadi diminta diperbagi itu sebagian besar revisinya juga mungkin Bu dari Banten Bu Umdatul Hasan kami menulis tentang Majulis Talib semua gak jadi masalah tapi metodologi kita harus memperbaiki karena itulah yang terpenting di dalam dunia jadi kita harus tahu jadi probabilitas dan juga pengalaman-pengalaman kita harus lihat nah kita lanjutkan nah di mana pertemuan jadi Bapak Ibu bisa lihat disitu saya tunjukkan pertemuan hubungan proposal penelitian dengan artikel jurnal jadi yang hitam itu jadi yang hitam itu adalah proposal jadi proposal itu latar belakang masalah rumusan masalah ya dengan tiga rumusan tadi kemudian pinjuan pustaka kerangka teori metode penelitian itu proposal LPPN proposal ke kementerian agama kementerian pendidikan nah jadi kalau kita menulis proposal sebenarnya kita sudah membangun dasar artikel ya dasar artikel jadi oleh karena itu kalau bisa menulis proposal itu memang bayangannya itu menulis artikel jadi lebih strategis jadi berpikirnya lebih strategis jadi jangan sampai gini menulis proposal bikin penelitian enggak terbayang sama sekali nanti jadi artikel seperti apa itu sebuah kesalahan jadi sekarang saya kira harus sikap mentalnya kita ubah jadi kalau kita nulis itu introduction itu udah fit jadi kita fitkan dengan introduction-nya latar belakang proposal nah kemudian rumusan masalah apa coba Bapak Ibu lihat itu ada garis putus-putus hitam dari rumusan masalah tiga coba kita lihat kemana dia lagi jadi kalau proposalnya nanti ada tiga pertanyaan penelitian yang menjadi turunan dari rumusan masalah maka itu akan turun ke hasil jadi di dalam template template ya scholar itu itu nanti akan turun menjadi 4-1 4-2 4-3 jadi menjadi temuan pertanyaan pertama jadi temuan pertama pertanyaan kedua jadi temuan kedua pertanyaan ketiga menjadi temuan ketiga jadi jadi dia turun ya satu-satu jadi kalau bertanyanya bagus akan dapat data yang bagus bertanyaannya tepat akan dapat data yang tepat bertanyaannya dalam akan dapat data yang dalam nah jadi ini perlu kita perhatikan nah Nah, jadi kalau pinjauan pustaka, kita lihat pinjauan pustaka, itu turunnya ke mana? Turunnya tentu saja ke review literatur. Jadi ke bagian dua, literature review, itu turunan dari pinjauan pustaka. Nah, kerangka teori, ternyata kerangka teori, itu turunnya ke discussion. Jadi waktu Bapak-Ibu bikin kerangka teori, jadi bikin kerangka teori ini bagian yang paling sulit. Kenapa? Karena biasa ditulis begitu-begitu saja. Karena enggak ada pakutnya. Tapi sebenarnya sederhana. Kalau kerangka teori, mulai dari teori, jadi kita sebutkan dulu. Kita mau pakai teori misalnya moderasi. Ini moderasi menurut siapa, kita pakai teori moderasi. Maka habis teori itu kita turunkan ke konsep. Jadi moderasi itu, kalau kita turunkan ke konsep-konsep itu apa? Trust misalnya. Jadi kalau moderasi, salah satu komponennya harus ada trust. Jadi teori moderasi itu terdiri dari tiga konsep penting, atau empat konsep. Empat konsep itu satu-satu didefinisikan. Satu-satu dijabarkan. Nah, nanti diturunkan lagi. Jadi kalau trust itu, wujudnya seperti apa? Itu namanya variable. Jadi dia berbentuk apa trust itu? Karena kalau trust itu, selain orang terbuka, mau menerima orang lain, berarti trust itu juga tidak curiga. Tidak curiga. Nah, jadi ada aspek-aspek itu. Itulah sebenarnya dalam kerangka teori kita bicarakan. Nah, jadi konsep-konsep yang kita turunkan dari kerangka teori, konsep-konsepnya itu, itulah yang menjadi sumber kecerdasan kita menulis diskusi. Jadi kita waktu nulis diskusi, cerdas kita menulisnya. Kenapa? Karena kita dibekali dari konsep-konsep di kerangka teori itu. Jadi konsep yang kita pakai di kerangka teori, itu menjadi bekal untuk menulis diskusi. Nah, konsep-konsep di kerangka teori itu kan akan dipetakkan. Yang paling penting adalah hubungan antar konsep. Bagaimana hubungan 3-4 konsep ini mempengaruhi sesuatu. Konsep itu sebagai faktor atau memberi dampak sesuatu. Nanti kita lihat. Nah, metode juga begitu. Metode langsung. Metode langsung dipindahkan ke artikel itu jadi metode. Tinggal nanti kita edit. Kita edit supaya dia memenuhi standar-standar itu. Nah, baik. Jadi sudah bisa kita lihat. Jadi di mana pertemuannya? Artinya menulis artikel sebenarnya yang berbeda dengan proposal. Itu hanya pada bagian risal. Artinya apa? Rumusan masalah itu ketika kita di lapangan, berarti kalau melihat seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita ke lapangan, kita cukup bawa rumusan masalah. Artinya cukup bawa tiga pertanyaan, kita jawab di lapangan, kita cari bukti-bukti di lapangan, temuannya itulah yang kita tulis. Jadi nggak usah terlalu berat, terlalu muluk-muluk. Tapi gitu, strategis. Nah, baik. Kita teruskan. Mari kita berpikir lebih teknis. Artinya supaya teman-teman pada slide berikutnya, saya tunjukkan. Di situ bagaimana kita mendikuniskan riset. Jadi bisa bayangkan. Bisa langsung dibayangkan, Bapak-Ibu, mulai sekarang. Teman-teman, tolong berpikir. Setiap kita, masing-masing tolong berpikir, membuat objek penelitian apa. Saya, misalnya satu orang bilang, saya ini, saya mau lihat Instagram. saya mau lihat bagaimana wacana di Instagram, itu tentang COVID. Berarti objeknya teks. Kita neliti wacana. Yang satu bilang, saya mau neliti manuskrip. Manuskrip pada masa kesultanan apa. Atau kesultanan Melayu di Palembang. Itu teks. Berarti kita meneliti objeknya teks. Yang lain, saya meneliti praktek tertentu. Cara-cara orang menyelesaikan sesuatu. Jadi praktek-praktek dalam kehidupan orang. Misalnya kalau dibilang, perkawinan usia dini. Apa itu? Praktek. Jadi perkawinan usia dini itu, itu adalah praktek. Misalnya perceraian. Jadi dengan tingginya tingkat perceraian ini, saya mau neliti tentang perceraian. Itu berarti praktek. Jadi jangan bingung. Ada kasus tertentu mau diteliti, berarti itu praktek. Yang ketiga, tokoh atau kelompok. Jadi ulama. Ulama besar. Tokoh pejuang minang. Atau kita mau meneliti pikiran-pikiran. Kita mau bandingkan pikiran-pikiran almarhum al-nafis dengan mursal istim. Dengan mursal istim. Kita bandingkan. Nah itu berarti tokoh. Atau kelompok jamah. Seperti misalnya kita mau neliti, kelompok jamah tabli. Itu kelompok. Tokoh, kelompok. Nah yang lain ritual seperti sholat, upacara maulid, atau peristiwa tertentu. Demonstrasi. Itu peristiwa. Itu bagian dari ritual juga. Nah itu peristiwa. Kenduri. Tolak bala dan sebagainya. Itu ritual. Nah jadi, itu kita lihat klasifikasi. Nah kalau neliti sekolah, jadi bagaimana kurikulum sekolah? Nah itu institusi. Majelis taklim, organisasi. Institusi. Nah jadi kita lihat ya. Tahu ya. Objeknya yang mana ini. Kalau saya mau neliti makam tua. Artifaks. Dengan segala simbolnya. Meneliti masjid demak. Bagaimana masjid demak menyimpulkan sesuatu dan juga mewarisi tradisi tertentu dan mewariskan hal-hal tertentu. melalui masjid demak misalnya. Makam raja-raja. Ya. Masjid tertua di Sumatera Barat. Kita bisa lihat di wilayah ini. Batu Sangkar disana ya. Di dekat keraton Agaruyung misalnya. Kita bisa lihat masjid tua. Batu Besurat. Itu artifaks. Nah yang lain kebijakan. Putusan Menteri Agama. Kebijakan lockdown. Kebijakan-kebijakan moderasi keagama. Nah jadi. Jadi coba Bapak Ibu lihat. Ini jelas ya. Jadi artinya gini. Kalau kita meneliti, tentukan dulu. Kalau kita nggak jelas posisinya, tentukan dulu. Objek ini menunjukkan unit analisis kita. Sehingga nanti waktu kita meneliti, gampang. Kita nyara ini penelitian tentang apa? Ini tentang tokoh. Ini tentang ritual. Ini tentang simbol. Ini tentang institusi. Jadi bisa diberi nama ya. Jadi jelas namanya. Nah setiap penelitian. Coba kita lihat. Mau ratusan penelitian. Kalau kita klasifikasi. Penelitian itu hanya ada tiga tipe. Teks praktek tadi ini. Dia bisa tipenya macam-macam. Tipe yang pertama. Dia melihat faktor. Mengapa teks wacana semacam ini muncul pada masa tengah. Dia cari faktornya. Kira-kira gitu ya. Saya taruh di situ. Latar belakang historis. Atau dasar. Dasar adanya. Tokoh. Dasar munculnya ritual. Mengapa organisasi ini. Nah simbol itu muncul. Itu namanya studi tentang faktor. Jadi kalau bingung. Artinya mau bikin studi apa. Lihat aja peta ini. Peta institusi. Institusi kita kasih cross. Cross di mana? Di proses. Berarti saya mau lihat institusi. Tapi dalam konteks proses. Proses apa? Proses management. Jadi proses management. Atau proses jatuh bangun. Drus and fall institution. Jadi jatuh bangunnya suatu institusi. Nah itu proses. Jadi proses itu nanti meneliti apa? Tahapan-tahapan perubahan-perubahan. Jadi perkembangan itu proses. Jadi dari dulu sampai sekarang berproses. Itu yang kita lihat. Atau dampak. Saya mau meneliti tokoh. Apanya ya? Bingung gak? Meneliti apa? Saya meneliti dampaknya coba. Jadi maksudnya gini. Bagaimana pikiran-pikiran tokoh itu mempengaruhi penataan masyarakat. Jadi bagaimana pikiran-pikiran tokoh pada masa itu mempengaruhi kehidupan bersama dan sebagainya. Itu karena kita meneliti dampak. Bagaimana sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh sebuah kementerian itu membawa akibat-akibat yang sangat positif. Nah itu, atau gagal. Tidak membawa akibat sebagaimana yang dikonsepsikan. Nah inilah, petani penting sekali. Jadi Bapak-Ibu kalau pegang satu lembar ini saja, itu udah bisa memutuskan apa yang mau diteliti. Ini gak usah bingung lagi. Sering sekali kan saya dapet WA atau bahkan dapet email, orang bertanya, ini yang menarik diteliti apanya. Saya ingin melihat tentang COVID-19 apanya. Jadi itu masih ada. Tapi kalau kita lihat ini, kita bisa bikin ini, centang. Yang mana mau dicentang? Jangan semua. Nanti gak ada orang lain. Ini gantian. Ini kita teliti satu dulu. Satu dulu kita mulai dari mana. Kalau sudah, baru. Nah, kalau kita teruskan secara lebih terstruktur supaya ini cara berpikirnya. Pada slide berikutnya. Jadi kita bisa lihat. Jadi di situ saya tunjukkan. Jadi kalau menulis, ini itu dulu ya. Jadi tadi kita ambil. Karena tadi kan menghubungkan proposal dengan atas dasar peta tadi itu. Jadi kita lihat. Apa yang harus ada dalam latar belakang. Jadi poin-poinnya ini kita isi. Harus ada itu. Jadi kalau kita isi masing-masing poin itu satu halaman. Maka kita udah dapet 20 halaman. Itu kalau diisi masing-masing satu halaman. Nah, tapi nanti tidak begitu ya. Artinya nanti kan tinjauan pusaka lebih banyak halamannya. Dibandingkan masalah penelitian atau rumusan masalah. Kerangka teori kan lebih sedikit dari tinjauan pusaka misalnya. Nah, metode itu relatif ya. Lebih sedikit. Tapi semakin banyak halaman metode itu semakin bagus. Nah, masalah proposal biasanya latar belakang itu udah sampir separuh dari proposal. Sampai capek kita nunggunya. Masalahnya kapan sampainya? Sepuluh halaman. Sepuluh halaman itu Anda kalau udah nulis latar belakang sepuluh halaman berarti Anda udah buat kesalahan. Latar belakang itu cukup. Lima halaman itu udah maksimal. Lima halaman itu udah maksimal. Ini empat halaman, lima halaman. Nah, yang perlu banyak itu tinjauan pusaka, kerangka teori, metode perlu banyak. Kalau latar belakang namanya juga latar. Nggak usah luas-luas. Sedikit aja. Nah, masalah. Masalah perlu sedikit diceritakan. Jangan cuma masalah kadang-kadang cuma satu paragraf. Nah, tapi poin saya adalah substansinya. Coba kita lihat. Substansinya. Jadi pertanyaannya itu mengapa kita turunkan menjadi pertanyaan satu, pertanyaan diskritif. Diskritif jadi bagaimana praktek, kalau itu praktek ya. Kalau bagaimana simbol tadi, makna simbol. Jadi langsung. Bagaimana arti atau bagaimana pengaruh. Jadi kalau mau cari pengaruh, jadi bagaimana pengaruh terhadap misalnya. Jadi langsung. Nah, pada tinjauan pusaka juga ini sekuens. Dari kecenderungan-kecenderungan literatur yang terkait, penjabaran polanya satu-satu. Jadi kecenderungan umum. Lalu dijabarkan, kita bilang ada empat kecenderungan. Jadi saya bilang, studi-studi yang meneliti COVID-19, terus fokus pada tiga kecenderungan. Atau ada tiga kecenderungan di dalam studi COVID-19. Pertama, studi yang melihat COVID-19 dari perspektif kesehatan. Yang kedua, perspektif yang melihat COVID-19 berimplikasi langsung kepada masyarakat. Khususnya yang diakibatkan oleh PHK, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Yang menyulitkan kehidupan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, studi-studi tentang COVID-19 yang melihat kinerja pemerintah yang buruk atas penanggulangan COVID-19. Nah, dari tiga studi ini, kita bilang, dari tiga kecenderungan ini, jadi penjabaran pola satu-satu itu dijabarkan. Satu-satu. Tulisan siapa saja di situ, apa argumennya, apa yang mereka kemukakan. Satu-satu ya. Jadi satu-satu dijelaskan itu pada poin dua, artinya pada tingkat dua. Nah, tingkat tiganya apa? Kritiknya apa? Jadi dari ketiga poin ini, itu belum ada studi yang melihat peran agama. Seberapa besar peran agama, berapa penting agama, dan berkontribusi pada penanggulangan COVID-19. Belum ada studi. Nah, di situlah namanya kritik atas literatur. Oleh karena itu, kita bilang di bawah. Pengetahuan yang belum dihasilkan itu adalah itu. Belum kita ketahui. Jadi, belum ada pengetahuan. Itu yang saya sebut sebagai gap pengetahuan. Nah, kerangka teori juga gitu. Tadi saya sudah bilang, mulai dari teori, turunkan ke konsep, jabarkan ke aspek-aspeknya, unsur-unsurnya, sampai ada indikator. Unsur-unsur itu variable, aspek-aspek tadi. Diturunkan sampai ke unsur-unsur. Nah, metode juga gitu. Jadi, ini nanti bahan saya kira di-share. Di-share bahan. Melalui grup IA Scholar Lecture Series. Lecture Series ini ada grupnya. Jadi, nanti di-share semuanya. Nah, ini kita lihat. Dari observasi, mapping, dokumen, data sekunder, sampai kepada content analysis, discourse analysis, atau critical discourse analysis, pakai Fairclubs, atau Fundex, misalnya gitu. Nah, di-share. 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 Nah, lanjut pada slide berikutnya. Mari kita lihat. Jadi, kalau sudah dapat itu tadi. Kita lihat apa gunanya gitu ya. Jadi, artinya apa? Struktur berpikirnya itu coba kita lihat. Jadi, kalau masalahnya tadi diskriptif. Jadi, kan masalah yang pertama diskriptif ya. Karena apa? Melihat proses. Proses implementasi, proses berlangsungnya sesuatu, atau tindakan-tindakannya seperti apa. Yang kedua kan kritis faktor. Kita mau menunjukkan faktor. Ketiga, melihat implikasi. Apakah adanya sesuatu itu mengubah sesuatu. Memberi implikasi yang luas, itu transformasi. Yang ingin saya tunjukkan di sini apa? Jadi, kalau kita pakai pertanyaan diskriptif, itu berarti teori. Teori, terangka teori tadi itu, teori variable itu itu teori deskriptif. Teori deskriptif. Jadi, beda. Kalau kritis, teori kritis. Juga teori-teori yang berintasi kepada apa? Perubahan, change and continuity. Ada teori transformatif. Kita lihat itu. Metodenya beda ya. Tadi sudah. Metode sudah kita lihat tadi. Data, coba kita perhatikan. Jadi, ternyata begini. Kalau kita pakai teori deskriptif, pertanyaan penelitian, kita sifatnya deskriptif. Maka, jenis datanya itu nanti akan data forms. Forms itu apa? Bentuk-bentuk. Ada bentuk-bentuk tindakan. Bentuk-bentuk pola, perkataan, narasi. Ada tatanan, orders, urutan. Proses, tahapan. Sistem. Sistem itu nanti ada unsur-unsurnya. Jadi, datanya itu berupa unsur-unsur. Struktur. Struktur itu berarti ada relasi-relasi. Jadi, ada perubahan-perubahan. Tapi, kalau pertanyaannya kritis. Teorinya kan teori kritis. Teori kritis. Maka, data yang kita dapat. Itu adalah motif. Resence. Alasan. Sampai kepada akibat. Dampak. Faktor. Itu karena teori kritis. Teori kritis misalnya. Bagaimana kalau kita baca misalnya sebuah tulisan yang tampang misalnya tentang globalisasi. Jadi, dikritik bahwa globalisasi tidak selamanya membawa kemaslahatan. Tapi, globalisasi itu melahirkan satu kebosanan. Karena dia sejalan dengan modernisasi. Melalui apa? Melalui standar-standar. Kita diberi standar-standar. Karena semuanya standar. Makan ayam di kota ini dengan kota lain sama. Karena itu di Medi. Itulah namanya standar-standar. Akibat dari globalisasi, semuanya distandarkan. Rasanya sama. Akhirnya melahirkan kebosanan. Jadi, itu artinya apa? Kita melihat data penelitian itu tentang dampak. Akibat. Dampak. Kenapa orang nanti pakai itu ada motif. Data yang transformatif yang menarik. Datanya apa? Data filosofis. Mission, values, frame. Konfigurasi model. Sampai pada model. Ini kita lihat. Jadi, ternyata karakter data dalam riset sededa. Jadi, kalau orang pulang dari penelitian. Bawa data apa mau ditulis. Kita bisa lihat. Nah, kalau nggak ada satu pun yang begini. Berarti nggak punya data tadi. Nggak ada ini. Model-model ini nggak ada. Berarti belum ada data. Kita itu belum cari data, baru observasi. Baru lihat-lihat ke lapangan, terus pulang. Jadi, belum ada data. Data kadang-kadang juga, Bapak-Ibu, harus strategis. Data nggak usah pergi ke lapangan. Data BPS banyak. Data online. Media online banyak. Setiap hari data disuguhkan. Tiga orang meninggal, yang belum dinyatakan positif. Tiga orang meninggal, bahkan hasilnya negatif. Itu kan data. Seperti kita baca koran. Jadi, kalau kita baca koran. Sepak bola, timnya Inas kalah 2-0. Nah, itu kan data itu. Itu data. Banjarmasin kalah 2-0. Data itu. Jadi, itu ada di koran. Nah, itu bisa kita pakai. Nah, yang terakhir. Yang terakhir. Jadi, kalau data-data itu, pembahasannya kita lihat ya. Structure, function. Cara kita bahas itu juga berbeda tadi ya. Underline structure, sampai pada prediction. Nah, yang terakhir, Bapak-Ibu, sekali. Jadi, di sini, terakhir ini kita lihat, alur pikir menulis. Ini tolong di, apa, harus dicamkan. Alur pikir menulis. Jadi, sebuah jurnal, teman-teman semua menulis sebuah jurnal itu sebenarnya, semalam bisa dikulis. Semalam bisa. Gimana nulis semalam? Coba, kotak 8 yang saya buat ini. Itu dibikin 1-2 kalimat, 1-2 kalimat. Satu malam pasti bisa. Dan saya sudah membuktikan ya, pada kawan-kawan. Menulis satu hari, itu selesai. Satu tulisan ditulis, beri duduk, beri kasih kuliah balik, menulis lagi, teruskan. Selesai. Satu hari. Dan artikel itu sudah terbit. Yang ditulis sehari sudah terbit. Nah, ini teori menulis satu hari tadi. Ini saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Jadi, sebelum minggu depan kita praktekannya. Jadi, minggu depan kita kupas, tuntas keseluruhan struktur menulis artikel skopos. Tapi ini saya kasih landasannya dulu. Jadi, kalau teman-teman semua bisa berpikir dengan cara ini, satu malam diselesaikan, delapan kota ini, itu artikelnya selesai. Apa yang perlu kita... Jadi, ini kota-kota ini merupakan kata kunci. Ini tolong dipegang kata kunci. Jadi, yang pertama kali. Jadi, cara berpikirnya begini. Jurnal berikutasi itu membutuhkan artikel yang cara berpikirnya itu simple, jelas, dan kaitan satu dengan yang lain itu memang terasa. Kalau dibaca itu terasa. Jadi, tulisan yang bagus itu merupakan cerita. Tapi, bukan cerita enggak ada data. Jangan salah nanti. Ini kan cerita, enggak ada data. Bukan. Bagaimana kita membawa data itu bercerita. Jadi, dibaca enak. Nah, saya mulai ya. Jadi, kata kunci yang pertama, kita tentukan fenomena pentingnya apa. Jadi, coba. Fenomena penting. Penting itu kenapa? Karena baru. Penting itu karena bahaya. Ini bahaya mengancap. Misalnya, Corona. Bahaya kan? Ini mengancap. Nah, itu penting. Kematian ibu melahirkan. Bahaya penting. Atau fungsi. Sangat fungsional. Yang perlu dibahas. Yang mungkin sedang kehilangan fungsi. Jadi, fenomena pentingnya temukan. Nah, jadi dibuat. Misalnya apa? Misalnya kita bilang, sejak deklarasi nasional Corona pada tanggal 13 Maret, telah menyebabkan 29 ribu penduduk Indonesia terinfeksi. Misalnya. Nah, jadi fenomena pentingnya di mana? Nah, jadi fenomena penting ini penularannya yang belum bisa. Setiap hari, sekitar 600, bahkan kemarin 700 orang terinfeksi. Dan 1.600 orang sudah meninggal. Nah, ini fenomena penting. Nah, jadi nilai-nilai fenomena pentingnya coba ditulis 2-3 kalimat. 2-3 kalimat saja. Jangan tulis banyak saja. 2-3 kalimat ditulis. Setelah itu pindah. Fenomena tadi itu, apa yang belum diketahui? Apa yang belum diketahui? Jadi, di situ ditunjukkan bahwa dari studi-studi yang ada, belum ada studi dan kita belum tahu kekuatan-kekuatan apa saja dalam masyarakat yang bisa menyumbangkan pada penyumbuhan atau menyumbangkan pada usaha menghambat penularan. Belum diketahui. Sampai hari ini, apa? Bisa nggak kira-kira kiai-kiai ustadz itu menghambat penularan. Dalam margirah, membuat masyarakat itu patuh. Patuh terhadap lockdown, social distancing. Jadi, belum ada studinya. Jadi, kita tunjukkan knowledge game. Yang kita belum tahu apa sih, dan yang orang belum tahu apa sih, yang dalam studi-studi terdahulu itu belum dibicarakan apa. Nah, ini kita harus cari. Nah, itu yang kedua ya. Kata kunci yang kedua itu knowledge game. Tunjukkan. Kata kunci yang ketiga, secara khusus. Kita mau bikin apa, artinya tujuan khusus. Tujuan khusus. Yang itu membedakan tulisan kita ini dengan tulisan orang lain. Kenapa harus dimuat tulisan kita? Karena itu beda dengan yang pernah kamu muat. Bahkan yang dimuat oleh jurnal-jurnal lain, nggak ada. Jadi, jurnal itu bersyukur sekali dapat tulisan kita. Kenapa? Di jurnal manapun belum pernah mendapatkan informasi dari kita, atau pengetahuan yang kita bawa. Yang keempat, ini penting. Pesan apa sih yang mau dikatakan dalam tulisan kita? Jadi, sebuah pesan. Pesan tulisan itu seperti argumen, seperti hipotesis. Jadi, dasarnya hipotesis. Jadi, pesan tulisan itu apa? Misalnya gini, saya ambil contoh. Saya mau kasih pesan. Jadi, saya menulis ini. Mau kasih satu pesan dalam tulisan itu. Pesannya apa? Saya bilang, meninggalnya penduduk dalam masa Corona, tidak selamanya disebabkan oleh virus Corona. Tapi, sebagian penduduk yang meninggal itu disebabkan oleh stres dan trauma. Jadi, ini pesannya. Ini pesan. Jadi, saya bilang, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa... Ini bunyi pesan itu seperti itu. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa apa yang selama ini dinilai sebagai penyebab kematian. yaitu lansia, sakit jantung, sakit hati. Tolong dijaga hatinya, jangan sampai sakit. Itu berisiko Corona. Jadi, itu sebagai penyebab kematian, kita bilang itu tidak betul. Tidak peralasan. Karena sebagian masyarakat Indonesia yang meninggal karena stres dan trauma. Nah, jadi inilah pesan yang mau saya sampai. Nah, supaya pesan itu bisa saya buktikan, maka saya cari data. Pakai metode pencarian bukti. Jadi, kita perlu menegaskan. Untuk sampai kepada kesimpulan itu, saya mengumpulkan data dengan cara apa? Kita ceritakan. Tadi sudah saya jelaskan ya, detailnya. Tapi kata kuncinya itu metode pencarian bukti. Nah, apa yang penting sekali? Supaya apa yang saya katakan itu bisa saya buktikan, maka saya cari bukti sebanyak-banyak. Inilah yang disebut tadi. Bawa data, cari data. Jadi, data yang kita kumpulkan melalui riset kita itu, itu adalah bukti. Saya ingin membuktikan bahwa, itu misalnya kami sedang menulis dengan teman-teman di Malang, itu ingin membuktikan bahwa anak-anak itu sudah mengalami stres. Sudah mengalami stres dengan adanya online learning. Jadi, pesan dalam tulisan itu, kita bilang bahwa praktek online learning yang dihalami oleh anak-anak telah menyebabkan stres. Telah menyebabkan gangguan psikologis pada anak-anak. Nah, tulisan itu, bagian risalnya tadi, bagian risal bagian 4 itu, itu isinya menunjukkan bukti-bukti. Nah, menunjukkan bukti-bukti. Nah, dalam tulisan itu, apa buktinya? Buktinya, saya nggak tahu nih, ada teman yang di sini yang sedang saya ajak mengumpulkan bukti itu apa nggak ya. Jadi, ada beberapa tulisan ya. Jadi, teman-teman kita setiap saat menulis ada yang saya minta tolong. Nanti di grup, saya umumkan kan, siapa yang bisa tolong mencari bukti ini. Biasanya satu bukti. Jadi, dalam tulisan ini, misalnya apa? Buktinya, satu, anak-anak itu sudah mulai withdrawal. Withdrawal itu maksudnya apa? Mulai menyendiri, mulai ngurum diri, mulai males diajak bicara. Kita cari buktinya. Seberapa banyak anak mengalami itu, atau seberapa parah itu. Yang kedua, anak mulai berteriak-teriak. Itu namanya sudah histriya. Itu konsepnya dalam psikotrauma itu histriya. Sudah menjerit sendiri. Kadang-kadang nangis, nggak ada alasan. Nah, itu kita cari buktinya. Yang ketiga, agresif. Jadi, sudah mukul-mukul orang, atau mukul dirinya sendiri, atau membanting-banting dirinya. Jadi, sudah agresif. Yang keempat, mungkin, sudah ada keterasaan, sudah ada resistensi, sudah melawan orang tua. Nah, jadi, tulisan itu, mengumpulkan empat bukti ini. Nah, empat bukti inilah yang ditulis, untuk menunjukkan apa yang saya bilang tadi, bahwa anak-anak sudah mengalami stress. Itu bisa kita buktikan. Jadi, tulisan itu, kalau berhasil membuktikan itu, kemudian kita analisis, kenapa bisa sampai begitu? Karena misinformasi, karena tidak siapan orang tua, karena macam-macam. Terus, kita sempulkan. Nah, jadi, lapan tahapan itulah. Kalau teman-teman bisa mencoba, ini PR kita semua, nanti mungkin dibayang-bayangkan dulu, sebelum tidur, besok tubuh, waktu bangun, coba disusun lapan kota ini. Jangan dipaksakan. Masing-masing kota itu cuma, satu-dua kalimat. Satu-dua kalimat. Satu-dua kalimat. Jadi, satu-dua sampai tiga kalimat. Tidak usah panjang-panjang. Tidak usah panjang-panjang. Nah, kalau nanti sudah selesai lapan kota, baru kita perbaiki dari atas. Perbaiki dari atas. Oke, saya kira ini ya tipsnya. Jadi, artinya, inti pembicaraan kita pada malam hari ini adalah menemukan ini. Dan ini menjadi dasar kita untuk minggu depan, untuk kita bahas secara lebih spesifik ke dalam. Dan ini tolong dijadikan. Nah, nanti saya minta host supaya ini dikomunikasikan, supaya ini menjadi perlindungan kita, supaya nanti semua kita bisa menuliskan. Baik, saya kembalikan kepada Bang Bustami dari ujung pulau sana. Terima kasih Bang Bust, silakan. Ya, terima kasih Prof. Irwan. Saya tidak, karena semua materi ini muatan yang berat, saya kira tidak dalam menyimpulkan dulu semuanya. Tetapi, dari 68, saya ingin tercatat ada partisipan kita, yang mengajukan dalam bentuk pertanyaan ada 8 orang. Tetapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan itu, saya kira ada beberapa stressing yang ditekankan oleh Prof. Irwan tadi. Pertama adalah, jika kita ingin menulis jurnal Skopus, maka kata Prof. Irwan tadi, yang paling sering mendapatkan revisi dari jurnal Skopus adalah pertama, metodologi. Yang kedua, data. Kemudian jumlah informan dalam riset juga penting. Kadang-kadang juga dipertanyakan. Nah, satu hal yang juga menjadi keperluan kita selama ini, sebagian kita adalah, pertama, kita menulis karena ada kepentingan. Kepentingannya itu apa? Kepentingan karena ingin maipangkan. Yang kedua, malam ini kita juga temukan, ternyata menulis jurnal itu berbeda dengan ngopi di Aceh. Kalau menulis jurnal itu, kita harus cari dulu jurnalnya. Kita mau menulis ke jurnal mana, baru kemudian kita. Beda kalau kita di Aceh, kita mau ngopi, ngopi apa, makanan apa yang enak, kita tentukan dulu, baru kita cari warungnya. Malam ini menemukan itu. Saya kira satu tadi cemeti yang sangat berat, saya rasa, adalah Prof. Irwan mengatakan, kita bisa menulis dalam satu malam. Nah, pertanyaannya kita, kapan kita bisa sampai ke tahap itu? Ini pertanyaan untuk tes. Baik, saya kira ada delapan penanya yang tadi sudah bertanya. Saya kira saya baca dulu, yang pertama secara ringkar, ada dari Bu Intan Permatasari, yang menanyakan bagaimana membuat rumusan masalah yang baik dan tajam. Yang kedua dari Ibu Umi Rohmah, bagaimana agar hasil penelitian kuantitatif tidak agaring. Ini beliau menunjuk kasus mahasiswa S1 yang menulis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang hasilnya kadang-kadang mudah sekali ditebak, iya atau tidak. Kemudian Pak Samsul, Pak Samsul ada menanyakan, mohon penjelasan, kadang-kadang pada isla-isla tertentu, sulit sekali beliau membedakan, kajian pustaka itu apa, kajian literatur apa, literatur review, landasan teori, dan kerangka teoretik. Jadi satu, yang kedua beliau juga menanyakan, apakah dalam penulisan disertasi dan jurnal itu harus menampilkan hipotesis. Lalu berikutnya penanyaan keempat adalah Pak Agus Zainal Fitri, mohon penjelasan lebih dalam dari Prof tentang perbedaan antara praktik dan ritual dalam kolom-kolom tadi itu. Ada praktik dan ritual dan festival. kelihatannya putih singgungnya itu di mana, agak sulit mungkin dibedakan. Lalu dari Bu Erna Taufik, beda secara signifikan antara pendapat peneliti dengan hasil analisis peneliti pada penelitian kualitatif. Perbedaannya antara pendapat peneliti dengan hasil analisisnya. Kemudian ada Pak Adeyamin, di ujung timur, saudara kita. Bagaimana cara menentukan suatu teori itu tergolong dalam deskriptif, teori yang kritis, atau teori transformatif. Apa indikator yang bisa membedakan ini? Ini meskipun pertanyaannya masuk ke enam. Dari segi urensi ini nampaknya harus pertama dijawab, karena beliau bilang ini kepalanya mau pecah. Lalu ada Bu Yunarti, bagaimana kiat praktis yang memudahkan kita memproses banyak literatur untuk menentukan tahap pemahaman kita yang benar. Jadi terutama beliau misalnya dalam menulis disertasi untuk menentukan novelty dari sebuah penelitian itu. Tentu banyak literatur bagaimana memprosesi secara lirik. Kalau Bang Nasullah, saudara kita di Banjar itu, beliau menanyakan kasus ini corona dan dampak ekonomi. Jika selama ini orang berpikir corona itu membawa dampak terhadap ekonomi yang buruk, kasus yang beliau lihat adalah ada penjual es krim dan penjual pulsa itu ekonominya malah meningkat. Bagaimana kita menyiasati sesuatu fenomena yang mungkin berbeda. Berbeda dengan pandangan-pandangan umum. Saya kira Prof. Irwan ini delapan penanya sudah saya sampaikan semuanya. Mungkin sudah pasti ke delapan orang ini perlu tanggapan. Saya kembalikan. Terima kasih sekali kepada Bang Bustamini karena sudah berhasil meringkas begitu banyak pertanyaan. Ada delapan pertanyaan bisa diringkas dan bisa dihadirkan semua. Sehingga ini kita semua bisa mendapatkan respon. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Tadi Mbak Intan dari YN Bengkulu ini rumusan masalah. Jadi memang rumusan masalah itu ada dua cara dalam arti bahwa ada masalah, rumusan masalah yang kita buat itu untuk memberi pedoman kepada kita mengumpulkan data. Jadi oleh karena itu oleh karena itu saya strukturkan rumusan masalah itu ke dalam tiga pertanyaan. Jadi rumusan masalah yang artinya kalau kita mau mudah menulis itu masalah itu ditanyakan dengan mengapa. Mengapa. Karena kalau apa itu masalah S1. Kalau bagaimana itu masalah S2. Kalau mengapa itu masalah S3. Nah kita ini S3 semua. Walaupun sebagian OTV ya. OTV tapi S3. Karena sudah menulis jurnal dan sebagainya. Maaf ini saya gak pukul. Nah jadi oleh karena itu dari pertanyaan bagaimana mengapa kita turunkan. Turunkan ke bagaimana. Nah yang pertama saya menulis jurnal dan sebagainya. Mas Asep. Tak bersuara Mas Asep. Oke udah. Ya jadi yang pertama kita rumuskan dengan pertanyaan deskriptif. Jadi kalau mau memulai sesuatu deskriptif dulu aja. Deskriptif. Nah jadi seperti misalnya bagaimana kekerasan terjadi. Terjadi itu maksudnya dipraktekkan. Jadi itu deskriptif. Jadi kita bisa menggambarkan. Karena deskriptif. Bagaimana misalnya satu upacara berlangsung. Atau bagaimana satu kebijakan diimplementasikan. Itu deskriptif. Jadi pertanyaan penelitian paling mudah hari yang itu memudahkan kita mulai bikin pertanyaan deskriptif. Yang kedua kita bertanya pada tataran kritis. Jadi kritis itu apa? Bertanya pada tataran faktor. faktor apa? Faktor apa yang menyebabkan konflik terjadi? Jadi faktor apa yang menyebabkan lahirnya atau terjadinya radikalisme? Misalnya itu kritis. Jadi pertanyaan kritis. Yang ketiga kalau kita merasa tiga pertanyaan dua pertanyaan belum cukup kita bisa punya pertanyaan satu lagi yang transformatif transformatif itu berorientasi pada perubahan. Jadi kita mempertanyakan dengan munculnya sesuatu jadi misalnya lahirnya atau munculnya COVID di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang harmoni apa yang diakibat akibat apa yang terjadi setelah atau pada masa pasca COVID atau pada yang disebut sekarang normalnya apa akibat yang akan jadi apakah ada desain hidup baru kebiasaan baru terus kita menjadi lebih bersih dan kita hubungan sosial menjadi jauh lebih baik udah belajar tiga bulan untuk saling berkomunikasi dengan online dan sebagainya nah itu transformatif kita menanyakan akibat nah itu sengaja di depan kita rumuskan supaya waktu kita kumpulkan data kita menjawab pertanyaan peranan tapi kalau waktu kita di depan itu waktu bikin proposal atau mau nulis itu gak ada pertanyaan ini nanti kita gak tahu datanya itu gak mencakup apa-apa seolah semua data karena semua data kita pun gak ada yang terambil gitu ya kira-kira gak ada yang terambil nah ini dengan struktur ini kita akan terbantu nah jadi waktu kita menulis waktu kita udah menulis pertanyaan ini bisa kita jadikan satu nah nanti editing editing saya sering melakukan pertama itu kita bikin kita dulu pertanyaan atau dua waktu kita menulis jadi satu dibulatkan dibulatkan nah menjadi lebih canggih ya tampilannya jadi ya kita kita udah bisa apa agegat kita bisa menyimpulkan jadi itu cara kita meruaskan masalah nah jadi dari situ kalau kita lompat ke Mas Adi Amin di Papua ya jadi yang namanya teori tadi teori itu kan sebenarnya dia mengarah kepada yang pertama tadi kita lihat ada teori yang berjala tentang proses kan jadi teori itu kan menjelaskan jadi apa itu teori itu adalah penjelasan atas satu peristiwa atau satu gejala nah gejala apa nah gejalanya gejala perubahan proses kenapa dia proses perubahan itu terjadi ya tata perubahan dan ketimbangan misalnya kalau kita baca Lion Decker buku lama tapi bagus sekali bukunya Lion Decker itu kita bisa melihat bahwa teori-teori itu umumnya kan bicara tentang perubahan nah di luar itu teori biasanya terkait dengan penjelasan atas kondisi-kondisi faktor-faktor saya ambil contoh misalnya teori tentang environmental determinism jadi determinisme lingkungan itu teori pecahan dari teori Marsis ya bahwa lingkungan-lingkungan fisik manusia itu menjadi faktor determinan kepada kepribadian atau kehidupan manusia jadi yang mengubah hidup kita itu lingkungan mati ketika lingkungan material kita berubah kita pun berubah jadi kita memilah-milah teori itu pada sebenarnya pada konteks dari fenomena karena teori itu merupakan penjelasan atau satu fenomena jadi kita asosiasikan nah tapi yang lebih penting lagi dalam menjawab perlain kita harus tahu pohon teori jadi ini artinya Bapak Ibu perlu melihat dudukannya jadi dudukan teori ini kan sebenarnya pada tiga yang satu itu ada pada akarnya pada Marx ya pada Karma yang kedua pada Weber yang ketiga pada Durant Nah teori Marx ini dia menekankan Marx ini dia menekankan struktur sosial nah itulah yang disebut sebagai das kapital das kapital itu kalau kita baca bukan kapital tapi penuasaan kapital jadi sosial itu penuasa jadi disini kuncinya pada power siapa yang menguasai kapital itu lain jadi Marx itu melihat kuncinya dari situ kalau Weber dia melihat pada struktur tehnis jadi kunci dari transformasi masyarakat menurut Weber itu adalah kelembaga institusi seperti kepemimpinan itu institusi jadi pendekatan Marx itu menegaskan bahwa kalau mau menciptakan negara yang bagus kepemimpinannya seperti itu nah kalau yang ini kan penguasaan ya resource ya ekonominya modal dan sebagainya nah yang ketiga Durkheim jadi Durkheim itu dia bicara pada struktur budaya jadi kira-kira ini kalau mau menciptakan sistem sosial yang baik masyarakat maka moralnya nah jadi kalau kita mau bicara sosiologi misalnya sosiologi Islam misalnya sosiologi Islam itu yang pas itu sosiologi Durkheim bukan Marx atau Weber jadi kita harus pelajari sosiologinya Durkheim supaya itu lebih pas nah jadi sebenarnya kita harus melihat dari sejarah pohon teorinya akarnya di mana berkembang di mana nanti Marx melahirkan Marx dan sebagainya melahirkan yang tadi termasuk ekonomi politik lahir ekonomi politik ini simbolism hermonetik dan sebagainya jadi saya kira perlu kuliah khusus kalau saya jelaskan malam ini di pertanyaan lain tidak terjawab jadi baik itu saya kira penjelasannya yang tadi menyengkut Bu Umi supaya kuantitas itu menarik jadi data-data kuantitatif itu kalau jawaban sederhananya bisa triangulasi sekarang ini sudah sekarang orang membuat penelitian kuantitatif murni kecuali itu memang kuantitatif dalam penggantian yang sofistik jadi pakai ANOVA pakai regresi jadi analisis-analisis dengan populasi yang besar sampel besar tapi kalau penelitian skripsi pakai kuantitatif tidak bisa bunyi karena N kurang dari 100 jadi statistik itu kalau kurang dari 100 N dia tidak bunyi dibunyikan kering oleh karena itu selalu dalam penelitian kuantitatif kita harus jump ini dengan wawancara wawancara nah terus pertanyaannya kalau tidak ada wawancara kalau sudah terlanjur penelitian kuantitatif maka cari literatur cari backup menjelaskan fenomena kenapa ini bisa tinggi kenapa lebih banyak yang setuju dibandingkan yang tidak setuju kalau ditulis cuma sekian persen setuju sekian persen tidak setuju tidak enak dibaca dan tidak ada artinya tapi kalau dicari literatur kenapa kelompok tertentu itu cenderung dia setuju yang lain cari literatur oh ternyata perbedaan pendidikan itu mempengaruhi sikap orang berarti kita bisa masukkan setuju tidaknya ini sangat ditujukan oleh perbedaan pendidikan sebagaimana ditatakan oleh Sugiono bisa kita masukkan jadi caranya di triangulasi atau dicarikan backup literatur kalau itu sebagai sebuah skripsi Pak salam ini tadi ada istilah-istilah yang macam-macam jadi ada istilah saya mulai dari teori dulu ada yang mengatakan kerangka teori ada yang mengatakan kerangka konsep ada yang mengatakan kerangka pemikiran ketiga istilah itu itu betul semua betul semua cuman dipraktekan salah maksudnya dipraktekan salah istilahnya betul tapi tidak dikerjakan sebagaimana istilahnya kalau pertanyaan saya yang sederhana jadi kalau pertanyaan saya yang sederhana begini dalam kerangka teori itu isinya kerangka apa teori nah ini kita bayangkan kerangka teori isinya kerangka apa teori nah itu sebagian besar kalau saya tanya itu menjauhnya teori nah itu salah jadi dalam kerangka teori isinya kerangka dalam kerangka konsep isinya kerangka dalam kerangka pemikiran isinya kerangka nah bedanya dimana kerangka teori itu berarti kerangka berpikir kita itu memang harus ada kerangkanya itu disusun dari teori teori nah tadi saya tunjukkan teori ini susun lagi tapi kalau kerangka konsep itu kerangka juga tapi disusun dari konsep konsep tadi kan saya bilang harus ada definisi konsep nah hubungan antar konsep itu lah membentuk kerangka jadi namanya kerangka konsep nah kalau kerangka pemikiran itu disusun berdasarkan kutipan pikiran-pikiran para ahli pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak konsep tapi penting ide-idenya penting kita susun membentuk sebuah kerangka maka jadi kerangka pemikiran nah kita kadang-kadang menulis kerangka teori gak ada teorinya nah itu karena kita gak paham tapi begitu strukturnya nah dalam literatur itu ada tinjauan kustaka ada literature review review literatur dan sebagainya itu istilahnya boleh macam-macam tapi umumnya tinjauan kustaka tinjauan kustaka nah biasanya ditulis secara salah gimana salahnya karena biasanya itu shopping list jadi tulisan rati tentang pedagang kerempuan pedagang di Kota Medan menceritakan disitu ditemukan habis itu studi yang lain di Ratna dalam studinya dimana memperlihatkan ini jadi itu kayak barisan itu padahal maksudnya tinjauan kustaka nah tinjauan kustaka itu maka kita harus evaluasi kustaka apa evaluasi evaluasi tentang pendekatan masalah yang direspon kekurangannya jadi gak perlu disebutkan satu persatu itu yang tadi saya sebutkan harus bisa dimasukkan dalam kategori kategori apa ini oh ini yang meneliti misalnya pendidikan pendidikan yang meneliti kurikulum yang disini meneliti infrastruktur yang satu meneliti guru pengisi guru peran guru nah terus kita petakan nah ini namanya tinjauan kustaka kita bilang dari tiga kecendungan studi tentang pendidikan tidak ada studi yang memperhatikan atau yang mengambil perspektif anak tentang bagaimana perasaan anak diajarkan itu kepuasan anak dalam mendapatkan pelajaran hampir tidak ada orang nah itulah yang menjadi dasar mengapa kita bikin pendidikan jadi bahasa tinjauan kustakanya seperti itu jadi itu yang sering kita salah nah tadi pertanyaan tentang bagaimana kita bisa membuat ini ya jadi 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 bu dunia jadi bertanya tentang dari sekian banyak literatur itu ya literatur itu bagaimana kita baca bagaimana bisa tanya mbak intan itu membacanya salah satunya jadi jadi gini ada ribuan literatur gimana kita baca ini ada rahasia yang sederhana sebenarnya baca pakai NVivo ya coba dicari pakai NVivo nanti dipelajari jadi NVivo itu kita masukkan ke mesin aplikasi ya aplikasi program NVivo kalau kita masukkan itu keluar dia di tempat saya ini mas Hasejubah yang ahli NVivo Hasejubah ini bisa bisa tanya pada host nya ahlinya nanti kalau kita masukkan nanti keluar konsep-konsep penting jadi frekuensi di dalam literatur satu konsep itu keluar semakin tinggi berarti semakin penting jadi kita akan mengarah kepada hubungan antar konsep yang penting itu salah satu salah satu cara nah tapi cara yang lebih tradisional tradisional ini perlu saya luruskan dulu ya studi literatur itu berapa banyak jadi kalau kita lihat tulisan coba liatlah kembali kepada tesis kita disertasi berapa banyak jumlah literatur yang mampu kita titik di dalam bagian yang namanya di jalan pusat rata-rata kan 15-20 kenapa orang lain bisa menutip 50 jadi artikel jurnal internasional ini Bapak Ibu supaya tahu standarnya itu literatur minimal 30 jadi itu literatur paling bagus 40-50 tapi minimal artinya gini kalau Bapak Ibu nulis artikel gak punya 30 harus cari tambahan cari tambahan karena standarnya 30 nah sekarang pertanyaannya berapa lama membaca 30 jadi kalau membaca 30 itu cukup 150 menit 30 itu cukup 150 menit itu membaca artikel 30 bagaimana cara kesalahan di dalam membaca literatur selama ini maksudnya penjauan musaka literature review itu karena Ibu Bapak teman-teman itu dibaca siapa yang perlu baca memang ada perintah reading literature gak ada gak ada istilah reading literature yang ada review literature jadi jangan dibaca kalau dibaca salah memang tekniknya nah jadi sebenarnya di dalam membaca literatur itu hanya dicek diperiksa lima perkara lima perkara saja pertama judul periksa judul curiga kecurigaan apa yang anda dapatkan yang kedua anda baca abstrak baca abstrak dapat apa jadi di kepala ini tergambar apa yang ketiga baca baca subjudul yang ada di dalam tulisan karena subjudul itu pastilah mengandung konsep yang keempat bacalah kutipan-kutipan penting yang ada di dalam teks itu pasti penting yang kelima baca kesimpulan jadi jangan dibaca dari depan karena ini lima hal maka dibaca masing-masing satu menit jadi satu menit satu menit jadi lima menit kalau 30 literatur lima menit kali 30 150 anda selesai membaca asisten saya yang membantu saya membaca membaca literatur ini dia bisa membacanya dalam dua tiga jam dalam dua tiga jam ini karena sudah terlatih jadi oke itu jawaban itu nah Bapak Ibu sekalian tadi Pak Samsul juga mempertanyakan hipotesis perlu Pak jadi dalam menulis ini itu yang saya sebutkan tadi pesan tulisan pesan apa ingin kita sampaikan itu sebenarnya hipotesis nah tapi dalam bahasa kalau kualitas itu tidak disebut hipotesis tapi disebut argumen jadi kalau dalam tulisan ada kalau tidak hipotesis dia bilang itu I argue atau this article based on an argument based on an assumption atau asumsi sering juga tadi bilang asumsi nah itu itulah sebenarnya hipotesis jadi harus karena itu sebenarnya yang mau diuji hipotesis kan sesuatu yang mau kita uji jadi kita buat semacam jawaban sementara jadi jawaban sementara tadi itu bahwa jawaban sementaranya gini bahwa kematian selama ini terjadi bukan disebabkan oleh terinfeksi covid tetapi banyak kematian disebabkan oleh trauma atau gangguan psikologis yang dialami oleh penduduk nah itulah hipotesis itu jawaban sementara yang saya berikan yang benar apa enggak tergantung pada data tergantung pada bukti-bukti yang saya tulis dalam artikel jadi logikanya seperti itu ya Pak Denale nah Bu Erna tadi menanyakan Bu Erna Taufik soal pendapat dan analisis ya analisis penulis jadi ibu enggak boleh jadi pendapat di dalam tulisan itu sebenarnya enggak boleh karena pendapat itu sangat tergantung pada pendapatan ya tergantung pendapatan nanti pendapat dalam tulisan beda kalau pendapat pendapatannya rendah dipandingkan dengan pendapatan tinggi enggak boleh jadi dalam tulisan itu analisis ya analisis itu hanya yang diperbolehkan oleh data jadi gini tiga hari tiga malam turun hujan di kita bilang di misalnya di Paku Sangka itu itu di Paku Sangkar tiga malam turun hujan nah terus kita menulis setelah tiga hari tiga malam turun hujan di kota Paku Sangkar kehidupan ekonomi penduduk lumpuh masyarakat masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas nah kita tanya dari mana dia bisa mengatakan ekonomi itu apa memang sebagian besar toko tidak buka masyarakat hidup di rumah ini jangan-jangan kita imajinasi pada zaman dulu waktu waktu kalau hujan becek semua jalan nggak bisa dilalui orang belum punya payung orang belum punya mobil masih jalan kaki ini imajinasi peneliti nah kecuali kita punya data statistik bahwa hanya 25% kegiatan ekonomi yang jalan dilaporkan oleh Singgalang misalnya sudah ada laporan Singgalang memberitahu seperti itu nah jadi kalau ini terjadi argin analisis kita hanya boleh menganalisis kalau ada datanya tidak didasarkan pada informasi jadi oleh karena itu kembali lagi analisis didisertasi tidak seperti analisis di skopus skopus tidak suka analisis skopus itu tidak suka analisis skopus itu paling suka bagian findings result result nya bagus bahkan kadang-kadang result itu result dan discussion bagian analisis kalau bagian hasil itu kita analisis malah dia enggak karena dia sangat mementingkan data ini kita harus karena data penting skopus itu paling penting nah tadi saya kira kian literatur sudah terus ya terakhir Nasrullah jadi jadi di dalam krisis teori krisis itu termasuk juga wabah itu disebutkan dalam setiap krisis ada the losers and the winners jadi pasti ada pasti ada yang winners dia pemenang ketika orang lain susah dia saya sambil contoh ketika krisis tahun 98 ekonomi rusak itu yang namanya advokat penasehat hukum itu the winners orang lain ini loh PHK ya rekrutmen pegawin karena makin banyak pekerjaan ya the winners kenapa karena situasi politik waktu itu membutuhkan banyak penasehat hukum jadi itu pekerjaan nah jadi bisa saja penjual tapi covid ini lebih simpel maksudnya lebih simpel begini daerah-daerah kedalam hukum yang mata rantai komunikasinya jarak komunikasi jadi social distancing alami itu sudah ada dalam kehidupan seharian rumahnya nah itu mereka the winners dalam arti bahwa mereka tidak banyak tidak terpengaruh misalnya terus bilang ya kan susah selama covidnya susah ya memang mereka dari dulu juga susah kalau susah kan tidak terasa karena dari dulu juga susah jadi yang sekarang susah orang yang dulu senang gitu loh yang paling banyak dihantam sekarang ini orang yang setiap hari dia punya pemasukan uang yang setiap hari yang tiba-tiba nah termasuk orang yang di THK karena jajinya tapi kalau PNS relatif stabil artinya basicnya tidak berganggu nah jadi jadi cuman yang menarik saya kira mas Dinas kalau bisa dilihat di panjarmasin misalnya panjarmasin sejauh mana kita kita agak mengukur sedikit sejauh mana virus covid yang terjadi di pusat di Jakarta di mana itu mempengaruhi sampai jangan-jangan kita ada ada komunikasi yang jauh sekali tidak terpengaruh masyarakat jalan terus tidak ada seperti bisnis as usual tidak terjadi apa-apa ini menarik untuk jadi jangan-jangan kita tidak terhubung penderitaan di Jakarta tidak sampai ke banjarmasin tidak semuanya semuanya jalan dengan baik ini menarik seperti juga saya sebelumnya mungkin dalam webinar yang lain mengatakan bahwa tidak semua ruang di dalam kehidupan kita ini dikuasai dikuasai oleh negara tidak semua ruang dikuasai oleh oleh kata itu tidak semua kelompok itu bisa diminta patuh untuk lockdown social distancing karena penguasanya ternyata beda-beda tingkat ini penguasaan itu sangat berbeda oleh karena itu kita perlu lihat perlu menggunakan penguasa pada ruang-ruang dimana kita tidak berkuasa kira-kira seperti itu untuk mengefektifkan usaha soal kita untuk pengeluaran nah jadi saya kira itu tadi ini Mbak Yun Yun Arti tadi saya mengenal tadi Mbak Yun Arti yang bertanya tentang literatur jadi saya kira itu jawaban dari saya nanti kita dalami terus setiap minggu jadi kita dalami nanti sampai Mbak Yun Arti nanti kita akan sampai ke pelajaran khusus satu minggu satu malam minggu kita bahas literatur cara meminacenya memacanya seperti apa jadi nanti masing-masing itu kita dalami sampai hatam setelah hatam mari kita nulis jadi sekali lagi ini saya ingatkan pada teman-teman tolong delapan kota ini bisa jadi eksersis kita dan malam kamis itu dibawa supaya bisa didiskusikan jadi setiap malam minggu ini materi dari saya lebih banyak dari saya supaya teman-teman bisa saya share apa yang saya punya dan pada malam kamis teman-teman membawa isu dan didiskusikan bersama dan kita mencoba membagi saling pengalaman dari berbagai daerah saya kira itu bang bustami kalau ada yang kurang bang bustami bisa menambahkan ada yang saya lupa terima kasih Prof. Irwan di Zoom di box chat kita ini sebetulnya sudah masuk lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan tapi saya kira waktu yang membatasi tidak mungkin lagi kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah bertanya tetapi tidak memungkinkan malam ini saya kira bisa bertanya dalam grup atau bisa langsung tutupan selamat kamis selamat kamis selamat kamis di mana yang tidak lock oke di mana bang bustami bang bustami moodnya ya sudah ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang yang tidak memungkinkan kita lagi untuk kita bacakan karena waktu kita sangat terbatas kemudian malam kamis bisa bang malam kamis ya bisa diteruskan ya kalau sifatnya mendesak mungkin bisa langsung ditulis di grup atau dalam pertanyaan-pertanyaan kemudian apresiasi juga dari para peserta Prof Irwan bahwa yang selama ini sudah mulai agak dingin ini sudah bersemangat lagi ternyata memahami penjelasan ini sangat mudah tapi kita belum tahu ini bagaimana saya kira saya tidak berpanjang lagi dan tidak sekali lagi saya tidak menyimpulkan juga banyak terima kasih ini kepada Pak ini saya ini yang sudah membuat rapid up dengan bagus sekali kesimpulan-kesimpulan ringkas dari apa yang disampaikan bisa dibaca kan link materinya belum di-share ini ya di-share ke grup angin angin di Aceh kayaknya keras sekali membawa sinyal ke laut mungkin bisa diambil alih oke baik mungkin ada kendala dengan Bang Gustami di Aceh dan di sana masih setengah jam setengah sepuluh kalau di Bang Yamin dengan Mas Pardo sudah setengah dua belas oke baik Bapak Ibu rekan-rekan semua yang masih bersama kita semua di forum ini baru saja Prof. terima kasih yang saya kira sangat padat, dan kita tidak terasa padahal alokasi waktunya itu satu jam saja, tapi ini selalu molor. Saya kira ini adalah ikhtiar kita bersama untuk sekali lagi untuk mempergunakan forum ini sebagai ruang belajar bersama. Insya Allah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua kita akan lanjutkan pada Rabu malam atau malam Kamis. Pada jam yang sama, ini kesempatan untuk teman-teman semua, untuk Bapak, Ibu semua untuk membawa isu ke forum ini, dan itu bisa dikonsultasikan langsung ke Prof. Irwan dan teman-teman yang lain yang ada di Kertagama Global Akademia dan di Irwan Abdullah Foundation. Jadi kami sangat terbuka kepada Bapak, Ibu semua dari berbagai tempat. Saya selalu memperhatikan tadi, karena memang kita batasi kuotanya 100, jadi banyak yang komplain juga tidak bisa masuk. Tidak apa-apa, karena ini adalah untuk mengefektifkan proses belajar bersama ini. Dan juga, kalau memang ada yang masih kurang, pemaparan Prof. Irwan tadi, rekan-rekan semua bisa mengaksikan lagi di YouTube, di IA Schooler Channel. Di situ ada, semuanya bisa dilihat di situ, proses dari awal hingga akhir tadi. Baik, sekali lagi, kita akan ketemu pada malam Tamis atau Rabu malam insya Allah, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada malam minggu atau Sabtu malam depan, insya Allah Prof. Irwan akan mengurai secara rinci yang ada di delapan kotak tadi. Jadi saya kira rekan-rekan semua ini adalah kesempatan yang sangat langkah untuk kita, dan sangat jarang kita bisa berbagi seperti ini, dan insya Allah kita akan menggunakan waktu sebaik. Mungkin dengan harapan, minggu depan rekan-rekan semua sudah ada isian, isian, atau yang delapan kotak yang terakhir tadi yang disampaikan Prof. Irwan, karena itu adalah bekal awal, itu adalah template yang itulah yang akan kita isi, pada akhirnya kita tidak akan terasa nanti bahwa ternyata artikel kita sudah 6.000, sudah 7.000 kata tanpa terasa dengan memasukkan satu atau dua kalimat setiap kita berhadapan dengan laptop kita di era, di masa pandemi ini. Baik, rekan-rekan semua ini sudah menunjukkan pukul 21.25 menit. Sekali lagi insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan yang akan datang. Kami berharap semua dari Aceh sampai Papua dalam keadaan kondisi sehat dan tetap menjaga semangat, dan insya Allah kita akan terus belajar bersama di ruangan belajar bersama. Saya kira cukup untuk malam hari ini, serial kuliah kita akan melanjutkan pada malam minggu yang akan datang, khusus untuk konsultasi kita akan mulai pada Rabu malam, insya Allah yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kami dari host, dari Irwan Global Foundation dan Pertagama Global Akademiya, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah tutur atau pelayanan yang kurang maksimal dalam kuliah siri kedua pada malam hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.